Intro Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat memimpin pelaksanaan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 di alun-alun Kabupaten Wonosobo pagi tadi. Peringatan Hardiknas 2021 dengan tema Pimpin Pemulihan Bergerak Untuk Merdeka Belajar pada tahun ini, Afif menyampaikan bahwa momentum ini sangat tepat untuk kembali menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme bagi insan pendidikan. Untuk semangat memajukan pendidikan serta menyongsong lembaran pendidikan yang lebih baik dan menciptakan generasi emas yang akan diproyeksikan menjadi hadiah ulang tahun kemerdekaan ke satu abad pada tahun 2045 mendatang. Dimana tantangan utama bangsa ini adalah menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya tidak hanya unggul dan kompetitif dalam menghadapi masa yang akan datang. Afif juga berpesan untuk selalu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan kerja agar tidak adanya pimpinan yang memimpin dengan amarah. Budaya asah dan asuh, saling menerima dan saling memotivasi harus selalu diterapkan untuk menghadapi permasalahan yang akan menerpa di kemudian hari. Dalam sambutannya yang bertepatan dengan bulan syawal, Afif juga mengajak seluruh ASN untuk bermaaf-maafan karena menunggu maaf atau menyampaikan permintaan maaf tidak harus di bulan syawal, maka jika kita melakukan kesalahan segeralah meminta maaf. Di akhir acara juga dilakukan penyerahan penghargaan siswa berprestasi yaitu Muhammad Fatah, siswa SMP Negeri 1, Peraih Medali Emas, Kompetisi Sains Nasional Mata Pelajaran IPS, dan Haflan Nur, siswa SD Negeri 5, Peraih Medali Emas, pantomim dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Tim Liputan melaporkan untuk Web TV.